Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Naro Chess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Susanto Megaranto melawan Ho Yuvan. Permainan ini terjadi pada 16 Juni 2016. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Megaranto sebagai putih, dan Ho Yuvan memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4, dan kuda F6, lalu kuda F3, dan E6. Dilanjut gajah G5, dan gajah langsung diusir dengan H6. Ya, gajah muter ke H4, konsisten memaku kuda. Dirasa udah gak masalah, Ho Yuvan memainkan B6, persiapan fiancetuk gajah. Gajah udah keluar, E3 dimainkan. Di sini gajah ke E7 terlebih dahulu. Gajah ke D3, baru sekarang gajah ke B7. Ya, Megaranto rukade pendek. Oke, normalnya hitam juga rukade kan? Ya, tapi dia memilih fiancet 5 terlebih dahulu. Menawarkan pertukaran. Megaranto gak memakan, tapi melindungi pion pusatnya dengan C3. Sekarang kedua pemain mengeluarkan kudanya. Ho Yuvan kuda C6, dan Megaranto juga kuda ke D2. Baru di posisi ini, Ho Yuvan berkuda pendek. Selanjutnya serangan sayap menteri, yang dimulai dengan A4. Balasannya adalah D6. Mungkin bisa kuda ke D7 atau H5 untuk menawarkan pertukaran gajah. Ya, jikanya pertukaran itu gak terlalu masalah kan? Jadi, Megaranto mempersiapkan serangan pusat dengan penteng ke E1. Yuvan pun sama. Dia membawa pentengnya ke C8. Pertarungan masih dalam kondisi yang setara. Sekarang menteri dibawa ke E2, mungkin sedikit ancaman dengan mengaduk gajah. Dan melihat pentengnya akan siap di file terbuka, Ho Yuvan baru memakan pion kali D4. Tentu hal itu sudah disiapkan dengan pion E yang memakan pion. Dan benar saja. Kuda ke H5 menawarkan pertukaran gajah. Megaranto pun masih menolak dan memuturkan gajahnya ke G3. Namun tetap saja gajah dimakan dengan kuda. Lalu dimakan kembali dengan pion H. Ho Yuvan masih menambah amunisi serangan dengan penteng E8. Lalu disini baru ada ancaman yang serius yaitu menteri ke E4. Ancaman skagmat ya. Namun serangan ini langsung ditutup dengan pion G6. Nah, disini bagi yang ngikutin channel saya ini. Di video kemarin kita sudah belajar dan melihat posisi seperti ini kan? Jika kalian masih ingat, bidak mana yang lemah pada posisi ini? Yang sudah pasti E6 dan G6 ini selalu jadi target jika membentuk pola serangan seperti ini. Lalu apa yang dimainkan Megaranto disini? Menteri ke G4. Sudah tahu kan? Kurang lebih sih sama ya kayak pertanyaan kemarin. Disini yang dituju adalah pengorbanan penteng kali E6. Saya harap kalian bisa menguasai atau terbiasa dengan pola serangan seperti ini kan-kan. Karena menurut saya ini cukup penting. Dan jelas, GM tahu ancaman ini gak bisa dibiarkan saja. Dia langsung mengusir menteri dengan pion H5 dan menteri ke F4. Menteri terus diserang dengan pion E5. Disini pertukaran. Dikali E5 dan dimakan kembali dengan pion sekaligus double attack menteri dan juga gajah. Hanya satu gerakan yang gak blunder. Yaitu menteri ke E3. Namun gak sampai disitu. Sekarang gajah ke C5 menyerang menteri. Sama. Hanya menteri E2 lah gerakan yang efisien. Nah. Wuyifan mulai comeback dengan F5. Jelas pion disini akan membuat dia all out attack ya. Dipalas saja dengan kuda B3. Memberi ancaman pada gajah sekaligus mempersiapkan penteng A ke D1. Oh iya. Disini jika E4. Gajah bisa ke C4 sekaligus ya kawan-kawan. Yifan melarikan gajahnya jauh ke F8. Lanjut gajah C4 sekaligus. Nah. Mungkin. Raja K7 adalah pilihan terbaik. Tapi yuk Yifan Raja ke H7. Hal ini membuat Mega Ranto bisa memainkan gajah ke F7. Menyerang penteng. Dan juga menekan pion di G6. Hanya satu jalan buat penteng yaitu ke E7 sekaligus balik menyerang gajah. Baik. Seperti yang saya katakan tadi. Gerakan yang natural menurut saya adalah penteng A ke D1. Buat mengaktifin penteng sekaligus menyerang menteri. Tapi Mega Ranto punya cara yang bisa dibilang cukup ekstrim. Yaitu memakan pion G6 skak mengorbankan gajahnya. Oke, gajah harus dimakan karena pengorbanan gajah ini memutus rantai kuat pion F dan H. Jadi setelah Raja kali gajah, Mega Ranto melanjutkan skak dengan kuda ke H5. Yang dincar di sini adalah pion H5 yang sudah jadi target buat menteri. Melindungi dengan Raja H6, ada kuda kali F5 skak. Dan kalian perlu tahu nih, karena saya saking penasarannya, saya analisis dengan menggunakan dua engine. Stockfish bilang Raja F7 terbaik, tapi Komodo bilang Raja F7 yang terbaik. Namun yang lucu di sini adalah, kedua gerakan itu akan sulit loh ditemuin. Tapi yang nggak tahu juga sih, saya bukan GM. Ya, kita saling diskusi aja di kolom komentar. Nah, tapi di sini huyifan Raja ke G5. Kalau ini terlalu berani sih menurut saya. Karena Raja di sini hampir memasuki kawasan musuh yang hampir sendirian. Akibatnya Mega Ranto bisa memainkan pion F4 skak. Pion kali pion, sekaligus menyerang menteri. Kita tahu, ketika para GM udah ngorubahin para perwira, mereka tentu udah nggak tanggung-tanggung lagi untuk nyerang. Maka dari itu Mega Ranto terus memakan pion skak dan sekarang mengorubahin kudanya. Baik, di sini huyifan tidak memakan kuda, tapi coba kita lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi. Jika Raja memakan kuda, itu dilanjut dengan menteri ke F2 skak. Langkah paksa Raja ke G4, Menteri F3 skak, Raja H4, dan Menteri G3 skak mat. Itulah alasan kenapa Mega Ranto berani mengorubahin kuda dan huyifan tidak memakannya. Oke, kita kembali ke permainan. Akhirnya di sini Raja memasarkan pion hanya dan pergi ke F6. Ya, jelas saja Menteri memakan pion, dan bukan hanya sekedar memakan pion lho, dia juga punya ancaman skak mat ke G6. Huyifan memakan benteng sedak terlebih dahulu, setelah dimakan kembali dengan benteng, kuda ke E7. Tentu buat jagain peta G6 ya. Dan perlu diketahui, di sini benteng gak boleh sembarangan memakan kuda ya, karena hanya akan dimakan dengan Raja. Meskipun banyak kesempatan skak, tapi kondisi ini didiamkan sejenak oleh Mika Ranto. Dan dia meluang kudanya ke D4. Kuda ini juga cukup berbahaya. Selain menangkan pion dua kali, dia juga memberikan kesempatan benteng untuk melakukan skak. Huyifan menutup serangan benteng dengan gajah E4, dan udah begitu brutal. Dan Mega Ranto sekalian aja memakan gajah dengan benteng. Ya, jelas di sini benteng dimakan dengan pion. Hal ini juga menambah kesempatan menteri untuk melakukan skak ke E5. Tapi Mega Ranto masih tidak terburu-buru, pion G4 dimainkan. Yang jadi tujuan adalah G5 skak ya. Mungkin gerakan terbaik menteri D5, tahapi sayangnya Huyifan pun terfatal. Dia malah memindahkan kudanya ke C6 untuk memberi jalan raja juga menyerang kuda. Mungkin dia lupa kudanya tadi mengontrol peta G6. Dan setelah ditinggal, jelas itu ditempati Mega Ranto dengan menteri G6 skak. Langkah paksa raja ke E7 dan menteri ke E6 skak mat. Mega Ranto berhasil mengalahkan pusatur top 1 di regut cewek 2021 ini. Sebenarnya saya belum melihat partai aslinya sih, tapi saya rasa di sini Huyifan kehabisan waktu sehingga konsentrasinya buyar gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, Mega Ranto bermain sangat bagus. Tercatat, dia mengorbankan gajah, kuda, dan ditambah menukar kualitas mentengnya dengan gajah. Hal itu tentu bukan pengorbanan yang salah-salam ya. Dan sekali lagi selamat buat abang kita, Susanto Mega Ranto. Saya rasa itu dulu kan kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan ada yang salah ke atas, saya mohon maaf. Salam tes lovers, terima kasih.